Pak, kalau misalnya Pak kita tidak sampai sempurna seperti Yesus, apakah kita masuk neraka? Tidak, bisa menjadi anggota masyarakat. Kalau betul-betul mengasih samanya loh ya. Tapi faktanya di gereja, banyak orang lebih bengis dari orang di luar gereja. Itu benar, saling menyakiti, sampai tidak ada etikanya, tidak ada etikanya. Dan saya sudah ketemu orang-orang yang seperti itu. Waduh, kenapa ya? Kalau kita itu berhutang kebaikan sama orang, saya sering mengatakan, kita tidak bisa balas loh. Karena waktu kita sulit, kita dibantu. Hari ini kita punya sesuatu, kita tidak bisa kembalikan loh. Karena tidak bisa mengembalikan situasi atau waktu yang ada. Maka saudara ku sekalian, orang baik belum tentu tahu budi. Tapi orang yang tidak tahu budi pasti jahat. Yuk percaya. Pasti jahat. Nah kalau yang begitu gimana Pak? Ya tidak mungkin lah, dari mentalnya saja. Jangankan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Menjadi anggota masyarakat pun membahayakan itu. Selamat menikmati.